1579 Kerajaan Pajajaran ditaklukan oleh Kesultanan Banten 1964 Presiden Soekarno melarang Manifest Kebudayaan, Manifesto Kebudayaan, sebuah dokumen tentang kebebasan berekspresi. Yang ditanda tangani oleh seniman dan tokoh budaya Indonesia, pada 17 Agustus 1963 sebagai respon terhadap teror-teror dalam ranah kebudayaan yang dilancarkan oleh orang-orang Lembaga Kebudayaan Rakyat, Lekra. Soekarno mempersetkannya dengan Manikebu, Air Manikerbau. 1982, kelahiran Angling Gading Gumilang alias Gading Martin adalah putra aktor veteran Roy Martin. Seorang aktor, model, penyanyi, penulis lagu, presenter dan presiden klub Persik Kediri. Ada belasan film layar lebar, sinetron, FTV dan web di bintanginya. Film pertamanya, Love, 2008, dan yang terakhir, Ine At You Baby, 2022. Gading berhasil meraih piala citra pertamanya sebagai pemeran utama pria terbaik dalam film, Love for Sale, pada Festival Film Indonesia 2018 dan Indonesian Movie Actors Awards 2019. 1984, kelahiran Nadine Chandrawinata, aktris, produser dan model yang merupakan putri Indonesia 2005 mewakili DKI Jakarta. Mewakili Indonesia diajang Miss Universe 2006 di Los Angeles, Amerika Serikat dan meraih juara kedua untuk budaya nasional terbaik dan putri persahabatan. Ia membintangi selusin film layar lebar termasuk, Realita, Cinta dan Rock, End Roll, 2005, dan Nona, 2020. Ia juga didaulat pemerintah sebagai Duta-Duta Autisme, Gajah Sumatra, 2009, Aku Cinta Indonesia, 2010, Hak Asasi Manusia Bidang Lingkungan Hidup, 2015, dan Wisata Bahari, 2017. 1991, Amerika Serikat, AS, dan Indonesia menandatangani perjanjian peningkatan 35 persen kuota ekspor tekstil dan garmen Indonesia KS. 1993, Marsinah, seorang aktivis buruh di Sidoarjo, ditemukan tewas di hutan di Dusun Jegong, Kecamatan Wilangan, Nganjuk, Jawa Timur. 1988, Moses Gatut Kaca, seorang mahasiswa Universitas Sanata Dharma, tewas dalam suatu bentrokan dengan aparat saat berdemonstrasi menuntut turunnya Presiden Soeharto i Kawasan Gejayan, Yogyakarta, dikenal Peristiwa Gejayan. 2018, penyanderaan perwira Polri oleh 155 narapidana terorisme di Markas Komando Brimab Kelapa II, Depok, Jawa Barat. 2011, Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN ke-18 di Jakarta menyepakati pembentukan komunitas ASEAN yang mensyaratkan kawasan memiliki platform bersama untuk isu-isu global pada tahun 2012. Terima kasih telah menonton!